. Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban tiba di Ukraina pada Selasa, 2 Juli 2024, menjadi kunjungan pertamanya ke negara yang dilanda perang itu sejak invasi Rusia. Meski berbatasan dengan Ukraina, Hongaria secara terbuka mengecam bantuan keuangan dan militer Eropa. Negara itu juga memblokir sementara paket bantuan senilai 50 miliar euro, Rp 878,4 triliun selama berminggu-minggu. Orban yang berkuasa sejak 2010 juga mengecam Uni Eropa atas pembahasan keanggotaan formal untuk Ukraina. Hongaria abstain tidak memveto atas keanggotaan Ukraina dan dituduh menjaga hubungan hangat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Sebagai PM Hongaria, Orban sempat bertemu Putin pada Oktober 2023 dalam KTT regional di Beijing. Hongaria pun hanya menampung sedikit pengungsi daripada sebagian besar anggota Uni Eropa. Topik diskusi terpenting adalah kemungkinan membangun perdamaian, kata Sekretaris Pers Orban, bertalan hafasi, kepada kantor berita nasional MT, saat mengumumkan kunjungan ke Ukraina pada Selasa, dikutip dari kantor berita AFP. Ia juga mengatakan, Orban dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky akan membahas hubungan bilateral. Kunjungan ke Ukraina dilakukan sehari setelah Hongaria mengambil alih jabatan presidensi bergilir Uni Eropa untuk 6 bulan ke depan. Posisi ini memberi negara di Eropa Tengah itu pengaruh atas agenda dan prioritas blok tersebut selama sisa 2024. Terima kasih telah menonton!